Getaran disertai dentuman keras mengejutkan warga yang tinggal di kaki Gunung Marapi pada Kamis 30 Mei 2024 kemarin. Lantaran kerasnya dentuman, warga pun sampai berlari keluar rumah. Bersamaan dengan itu muncul kepulan abu vulkanik yang menjulang setinggi sekitar 2 km dari puncak Gunung Marapi. Hal itu diungkapkan Eko, seorang warga di kecamatan Ekskoto, Tanah Datar pada Kamis kemarin. Hal yang sama diungkapkan Budi, seorang pemilik bengkel di Bukit Tinggi. Dia bahkan awalnya menduga dentuman keras itu berasal dari ban mobil yang meledak. Belakangan diketahui dentuman itu ternyata berasal dari erupsi Gunung Marapi. Padahal jarak Gunung Marapi ke Bukit Tinggi itu cukup jauh, yakni sekitar 15 hingga 20 km. Sebagaimana diketahui, Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali meletus dengan melontarkan abu vulkanik setinggi 2 km di atas puncak kawah pada hari Kamis kemarin. Erupsi terjadi pada pukul 13 lebih 4 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Kepala Pos Pengamat Gunung Api, Ahmad Rifandi mencatat, erupsi terekam seismogram dengan amplitude maksimum 30,4 mm dengan durasi sekitar 2 menit 2 detik. Ahmad Rifandi membenarkan jika erupsi ini disertai dengan suara dentuman yang cukup keras. Sebelumnya, Gunung Marapi mengalami erupsi tepatnya pada 3 Desember 2023 lalu. Letusan itu menewaskan 23 orang pendaki yang sedang melakukan aktivitas di gunung tersebut. Setelah peristiwa itu, Gunung Marapi terus erupsi dan melontarkan abu vulkanik. Bencana Marapi juga terus berlanjut dengan terjadinya banjir lahar pada Sabtu 11 Mei lalu hingga menewaskan 60 warga di Tanah Datar, Agam, dan Padang, Pariyaman. Saat ini, status Gunung Marapi berada di level 3 atau siaga. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di radius 4,5 km dari kawah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi area sekitar lembah dan aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Lantaran kawasan ini memiliki potensi ancaman bahaya berupa banjir lahar dingin saat musim hujan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.